Intro Alhamdulillah pemirsa kembali lagi di program Fajar Berkah Pasti Berkah Masih berbicara dan berdiskusi terkait dengan 10 amalan terakhir di bulan Ramadan Tadi disebutkan kita harus itikaf Kenapa sih Pak sebutannya itikaf? Itikaf itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia berdiam diri Oh berdiam diri artinya ya, itu dalam bahasa Arab ya? Iya, itikaf itu artinya kita berdiam diri Berdiam diri, melepaskan semua hirup piku kehidupan dunia Oke Kita memang betul berdiam diri, berkhalwat kepada Allah Disunahkan itu di masjid Oke, luar biasa Dan di bulan Ramadan juga kita biasanya melaksanakan Tadarusan Nah, apa peran Tadarus Al-Quran dalam ibadah 10 hari terakhir? Ya, sebenarnya begini Karena di dalam Ramadan itu ada nuzulul Quran ya, turunnya Quran Maka para alim ulama itu menganjurkan Hendaknya dalam bulan Ramadan itu kita tamat membaca Quran Karena ada juga yang menyebutkan itu sahurur Quran, bulannya Quran gitu Makanya perbaikilah bacaan itu ketika kita Ramadan Artinya kita betul-betul di Ramadan itu bisa Tadarus dengan bagus Kalau bisa itu tamat, memang khutam gitu Oh, khutam itu satu akhul ya? Ya, satu akhul itu khutam Makanya banyak beberapa pengajian atau di masjid-masjid itu menyebutkan Tadarus Karena memang keutaman tadi sahurur Quran itu, bulan Quran Jadi ya sambil menguatkan, membaguskan bacaan Tapi amal soleh dalam membaca juga Jadi gitu Lalu bagaimana sih Pak kita memanfaatkan waktu siang dan malam di 10 hari terakhir? Ya, sebenarnya sih kalau kita mau hidup normal-normal aja ya Oke Normal saja gitu kalau kita mau hidup Tapi kalau misalkan 10 malam terakhir kan diserahkan Tadarus-Tadarus itu Kita berdiam diri mesti Cara berdiam diri mesti tadi Tadarusan Oke, Tadarusan, berjikir gitu ya Berjikir gitu Atau kita ikut tausia, ngobrol dengan teman-teman itu Menguatkan ya pemahaman tentang agama gitu Tentang Islam, kemudian perbanyak sholat Nanti yang dihancurkan gitu ya dalam 10 hari itu Kurang lebih begitu Oke Pak, ini ada juga nanya nih Kayak misalnya amalan sosialnya tuh Di 10 hari terakhir tuh kayak gimana sih Pak? Banyak sekali kalau sosial Tadi salah satunya itu makanan Berbagi ya Berbagi sama sosial Oh itu amalan sosial Untuk takjil biasanya untuk membuka puasa Itu kita apa sih? Membiasakan diri kita saling memberi ya Merasakan gitu Saling merasakan dengan teman gitu Dengan tetangga Saling membeli makan Nah itu amalan sosialnya Ketika kita saling memberi makanan Itu kan berarti ada keharmonisan Dalam satu lingkungan Insya Allah Oke Lalu bagaimana nih agar menjaga niat ikhlas kita dalam amalan di 10 hari terakhir? Ya begini Kita tidak bisa menisbatkan amalan kita ikhlas sih enggak? Kalau mau jalan-jalan saja sudah Oh jalan saja Jangan saja kita memikirkan Oh saya ikhlas nih Saya enggak ikhlas nih Jalan saja sudah Jalan saja kita enggak usah memikirkan bahwa ibadah kita ikhlas Jalan saja sudah Saya memang ikhlas ini meskid Ikhlas saja Saya mau Tadarus Tadarus saja Jangan pernah berpikiran Oh Tadarus itu pahalanya banyak ya Ini malam 10 terakhir gitu ya Banyak gitu Jangan memikirkan itu Ketika kita memikirkan itu nanti kita tidak fokus Jalan saja sudah Fokus baca Quran Fokus berzikir gitu Oke luar biasa ya berarti Kalau semisal di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan Apakah kalau kita meminta ampunan nih dosa kita juga dikuranginya juga berlipat ganda atau bagaimana Pak Ustaz? Sudah pasti Sudah pasti juga Sudah pasti banget ya Pak Berarti Kan itu belakangnya salah Lakum tatakun dalam surat Al-Baqarah 183 gitu ya Supaya kamu semua itu bertakwa gitu Itu sudah jelas Takwa itu kan referensinya artinya penyerahan diri total Mohon maaf Manusia itu pada sesungguhnya kan makhluk berdosa Semua pun makhluk berdosa Betul banget Pak Pasti pernah melakukan hal yang berdosa juga Ketika bulan Ramadan itulah Allah yang akan memberikan Istilahnya bukan hanya bulan Ramadan sebelumnya Tetapi ketika amalan Ramadan dikerjakan Ya insya Allah dosa-dosa yang Apa istilahnya yang telah lalu juga sama Allah dihapus Diampuni gitu ya Diampuni insya Allah Oke masya Allah Masya Allah Masya Allah Nah Pak Kalau Dwiqi gak tau nih sholat witir tuh kayak gimana ya Pak? Witir itu dalam bahasa Indonesia ganjil Jadi sholat witir itu sholat jumlah rokaatnya ganjil Berarti Pak istimewahnya dari sholat witir di hari sepuluh terakhir bulan Ramadan itu seperti apa? Nah gini sholat witir itu sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan Sholat witir itu di tiap hari juga sholat witir ada di berbaru dengan kiamulai ingat Witir tidak boleh dikerjakan sehari Witir itu adalah namanya sholat witir dan sholat penutupan yang jumlah rokaatnya ganjil Oke Dikerjakan malam hari setelah sholat isya Oke Harus setelah sholat isya? Iya dong Malam hari ya berarti? Setelah sholat isya saja Setelah isya Setelah isya nya misalkan kita jam berapa ya langsung aja sholat witir Kadang juga ada yang setelah sholat tarawih langsung sholat witir ya? Iya betul Oke Tapi ingat ya witir itu bukan hanya dikerjakan Ramadan Witir itu kerjakan hari biasa juga ada sholat witir Oke Cuman kalau sholat tarawih itu di bulan Ramadan Selama 30 hari ya? Iya Oke luar biasa Berarti dengan kita juga melaksanakan Tadarus di bulan Ramadan gitu ya Sholat witir juga, sholat tarawih juga semuanya bakal dilipat gandakan Apalagi ampunannya Ampunan, aduh betul Kalau kita banyak dosa nih pasti nih kita juga gak lupet dari dosa ampunannya di bulan Ramadan Tapi jangan sampai tunggu 10 hari terakhir dulu ya Iya betul Kan di bulan Ramadan ada hari pertama Iya Itu juga udah diampunin banget ya Pak ya Insya Allah dengan kita niat memang mencari doa Allah, mencari ampunan Insya Allah pasti diampunan Insya Allah sekali Luar biasa ya terkait dengan bulan Ramadan ini amalan-amalan bisa dilakukan Sebetulnya amalan apa sih yang pahalanya itu bakal lebih besar Pak? Itu yang saya katakan di dalam bulan Ramadan semua amalan itu besar gitu Besar pahalanya ya berarti? Tidur kita dapat pahala Oke Buat buka saja makan, makan, dapat pahala Berarti segala yang kita lakukan itu berpahala ya? Masya Allah Selama kita berpuasa? Iya kuasa sama bulan Ramadan itu Oke Bulan Ramadan itu ya itu saya katakan itu checkpoint pahala itu mulai dari hari pertama sampai hari 30 Wow Asal memang tidak bermaksiat ya Oke tidak bermaksiat ya Berarti kan pahalanya besar diganakan berarti kalau maksiat diganakan juga dong Oke Berarti emang walaupun misalnya ada orang kayak maksiat gak akan mungkin di ini soalnya bakal ditambahin lagi juga ya? Iya maksiatnya dua kali pahalanya aja berkali lipat apa lagi? Berkali lipat apa lagi? Berkali lipat apa lagi? Makanya usahakan ketika Ramadan ini hindari pun maksiat Oke karena di bulan Ramadan juga kita gak tahu nih pahalanya bakal diterima atau tidak Iya itu yang tadi dibilang sama saya itu kalau kita melakukan suatu ibadah kepada Allah SWT Iya Jalan saja sudah Kita jangan pernah berpikir Oh kita pahalanya nih bulan Ramadan banyak pahalanya atau nih jalan saja Nanti kalau kita hitung-hitungan pahala Iya Ini yang banyak kaum sufi itu menyatakan hitungan pahala itu identiknya pengen masuk surga Oke Nah bagaimana kalau Allah gak menciptakan surga Iya Nah makanya kalau kita mau ibadah ibadah saja lillahi ta'ala Saya ibadah karena taat kepada Allah Sudah selesai gitu Oke siap-siap Jangan ada pikirin oh saya punya tabungan pahala banyak Oh saya Jadi menyumbungkan diri gitu ya dengan Ya tapi jalan-jalan saja Pakai jalan saja sesuai dengan hati kita gitu ya Jalan gitu selesai Yang penting tidak bermaksiat kepada Allah Tidak bermaksiat salah satunya ya Masya Allah Luar biasa berarti di bulan Ramadan Iya Selain dengan tadarusan terus perbanyak doa juga Terus puasa juga nih Dan orang-orang yang godin nih biasanya kalau puasa itu ada orang-orang yang godin Ada pasti Pak Pasti Ada sesi dimana menjawab pertanyaan dari pemirsa nih Di bulan Ramadan di amalan 10 hari bulan Ramadan gitu Dan ini luar biasa juga terkait dengan amalan 10 hari bulan Ramadan Nanti kita juga akan terus berbicara dan berdiskusi untuk selanjutnya Dan buat teman-teman pemirsa jangan kemana-mana tetap di Fajar Berkah Pasti 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 Berkah